salam sejahtera para bunda ini akan saya sampaikan bagaimana cara membuat windmill atau kicir kicir angin disini saya tidak menggunakan kertas origami tapi saya menggunakan kertas ukuran F4 atau polio nah langkah pertamanya kita tekuk pada bagian sudut sehingga bentuk seperti ini kita tarik secara diagonal kemudian langkah selanjutnya pada sisi ini kita potong kita potong lalu selanjutnya kita lipat lagi membentuk diagonal secara diagonal seperti ini lalu kita potong kira-kira tiga perempat bagian seperti ini pada garis yang sudah kita tutup tadi tiga perempat bagian nah seperti ini selamat menikmati seperti ini hasilnya lantas kita bikin gulakan kecil kira-kira sebesar ukuran koin pecahan 500 rupiah lalu kita bikin lubang kecil aja bun nah seperti ini oke next lalu kita siapkan lem nah kebetulan disini saya menggunakan lem glue col kita lem pada bagian ini maka selanjutnya potongan kertas yang sudah kita potong menjadi 4 bagian tadi kita lem pada ujung-ujungnya secara siksak lalu kita tebelkan bagian ini ingat secara siksak ya bun oke 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 kemudian pada potongan kertas yang tadi kita tebelkan disini kita biarkan kering disini kira-kira 5 menit oke maka selanjutnya kita siapkan kita bisa pakai limbah straw atau serdotan seperti ini saya menggunakan straw dari air mineral kita potong kira-kira 7 atau 8 cm seperti ini selanjutnya pada bagian belakang kita kasih lubang seukuran pas ke ini pas ke strawnya kita bisa menggunakan gunting atau lidi atau kawat untuk melubanginya kemudian kita masukkan strawnya sebagai poros kincirnya MARI www.siksak sikak 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 kemudian kita gunakan lidi atau kawat lalu dimasukkan ke straw nya seperti ini penampakannya lalu ini masih belum selesai ya bun ya kira-kira seperti ini kemudian untuk langkah selanjutnya saya ambil matras dengan ketebalan seperti ini dan ukuran seperti ini ini sudah saya potong tujuannya untuk penghalang agar windmill tadi tidak kelayapan kemana-mana kemudian saya masukkan ke porosnya yang tadi logangi sedemikian rupa gitu pula dengan pada bagian belakangnya lantas pada bagian poros utama seperti ini walah selesai sudah jangan lupa like share di channel kami tinggi palmi utamanya jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih